Ibunda Indah Permatasari mengaku terlalu sakit hati ke ari keriting, uang tak bikin hati tenang. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nur Syah hingga saat ini belum siap membuka hati untuk merestui hubungan Indah Permatasari dan ari keriting. Meski dirinya diberi uang yang banyak. Hal itu dilakukan Ibu Indah Permatasari lantaran sudah terlencur sakit hati dengan sikap ari keriting yang dinilai memberikan pengaruh buruk terhadap putrinya. Sudah terlalu sakit di sini, uang tidak bikin hati tenang. Uang dengan gedung yang tinggi tidak bikin hati tenang. Ujar Nur Syah dikutip dari YouTube Star Pro Indonesia. Nur Syah lebih lanjut membeberkan unek-uneknya bahwa hanya sopan santun yang bisa membayar sakit hatinya saat ini. Saya mau dikasih 1 miliar atau 3 miliar sama keriting, halo? Saya tidak. Sudah sering dikasih kejahatan ke saya, lanjutnya. Hal yang tak masuk akal baginya ketika dia sebagai ibu harus meminta maaf kepada ari keriting dan Indah Permatasari. Menurutnya mereka yang lebih dulu menciptakan huru hara. Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gimana seorang ibu harus minta maaf terus? Sementara kalian yang bikin masalah Astagfirullahaladzim rendah banget orang tua selalu minta maaf Ucap Nursya Sebagai informasi Indah Permatasari dan Ari Kriting Melangsungkan pernikahan tanpa mendapat restu dari Nursya Sebagai ibu Indah Permatasari Nursya merasa Ari Kriting bukanlah pria yang tepat Sebagai suami dari putrinya Lantaran dinilai membawa pengaruh buruk Bahkan hingga Indah Permatasari mengandung anak dari hasil pernikahannya dengan Ari pun Sang ibu juga masih sulit membuka pintu maaf Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!